Hai sejarah Alhamdulillah 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 Soal jawab Edisi Ramadan Tahun 1445 Soal yang pertama Assalamualaikum Assalamualaikum Semoga Ustaz dan keluarga dan persen yang semangat tidak ada libur Katanya ya Mohon dijawab pertanyaan saya Ustaz Di Indonesia beberapa orang masih seperti Muhammad yang telah menetapkan puasa di hari ini bersama agar lain seperti Saudi dan Yara Ada pemerintah kita baru menetapkan besok hari selasa sebelas hari dari 24 Bagaimana sehat besar bahkan kita berpuasa dengan pemerintah Bapak Alhamdulillah 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 Sebelum kita menjawab pertanyaan kita bersyukur kepada Allah dimana Allah telah memudahkan bagi kita untuk melaksanakan Salat Tarawih berjamaah pada kesempatan malam ini Kenapa kita katakan demikian Pertama karena manusia menginginkan kebaikan tetapi bisa jadi Allah tidak menginginkan kebaikan tersebut Maka berapa dari manusia sekarang ini berada di jalanan berada dalam keadaan mungkin kemaksiatan atau terlalaikan dengan televisinya tidak melaksanakan peribadatan yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Maka sesuai dengan ucapan Allah Maka tidak ada dari keinginan manusia untuk berbuat baik kecuali Allah yang memudahkan atas manusia tersebut Maka oleh sebab itu kenapa kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan bagi kita datang dari luar pondok yang mungkin berjarak 15 km atau 20 km dari bapak-bapak yang hadir di sini Maka keinginan bapak-bapak untuk menggapai dari keutamaan di bulan Ramadan ini dari pahala yang besar Maka Alhamdulillah Allah mudahkan itu kenapa kita syukuri ini yang pertama dan syukur ini dikarenakan juga perkara yang kedua telah datang hadith dan nanti akan kita bahas secara detail disifat solat tarawih hadith diriwetkan oleh Imam Abi Daud yang sanatnya sahih disahihkan oleh Syekh kami Mukbil Alwadi'i muhaddis dari Yaman yang mana datang dari sahabat Abidhan berkata Rasulullah s.a.w. s.a.w. man sholat ma'al imam hatta yang syarif kutibalahu sholat laylah hamilah makna hadith ini agung barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dan tidak keluar dari sholat tersebut kecuali bersama imam maksudnya dia sholat bersama imam imam selesai 11 raka'ah maka dia pun selesai 11 raka'ah maka dia disini menyelesaikan bersama imam sholat tarawihnya itu apa keutamaannya di sisi Allah dia akan ditulis dalam keadaan sholat sepanjang malam sepanjang suntuk maka tergambar ya ibadallah disini kita tadi sholat hanya sekedar mungkin satu jam kurang atau lebih namun di sisi Allah kita seakan-akan melaksanakan sholat malam sampai fajar kenikmatan yang besar dan ini tidak bisa didapatkan kecuali tadi oleh orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan keluar bersama imam maka tadi kami sebutkan kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan bagi kita perkara-perkara seperti ini maka oleh sebab itu kita bersyukur kepadanya dan yang ketiga kepada bapak-bapak yang datang dari jauh mohon maaf karena malam ini malam pertama kita tidak sempat menyiapkan minuman hangat atau es buah atau yang lain karena tadi pun saya mengadukan kepada keluarga mereka kita ingin sholat berjamaah biar dapat tadi selesai dengan imam tidak keluar jadinya mohon maaf baru pertama kali kita melaksanakan tarawih insyaallah di hari isop dan sebagainya kita akan menyediakan paling sedikit minuman dan ada snek-snek yang insyaallah bukan ular tetapi snek makanan ringan maka kita jawab dari pertanyaan dan permasalahan soal jawab ini kita akan menjawab pertanyaan baik satu pertanyaan ataupun dua pertanyaan yang mungkin akan memakan waktu mungkin 20 menit tidak lebih dari setengah jam dan ini insyaallah setiap malam setelah selesai sholat tarawih maka soal yang pertama seperti disimpulkan tadi oleh saudara kita bahwa penanya banyak menanyakan bagaimana sebagian dari penduduk Indonesia yang mengikuti ormas tertentu dan ini yang masyur adalah Muhammadiyah mereka telah puasa hari ini adapun di negeri luar selain dari Indonesia maka seperti negeri yaman yang kami ketahui dari keluarga kita dan seudiah bahwa mereka telah melaksanakan juga hari ini lalu bagaimana pemerintah kita melaksanakan puasa pada hari esok maka jawabnya barakallahu fikum tentang permasalahan ini gahabal jumhur ulama telah berpendapat jumhur dari ulama inna siyama wal idama jami ahlil bilad bahwa sungguhnya berpuasa dan melaksanakan id al fitr dia adalah dengan pemerintah dan dengan kaum muslimin yang ada padanya ini adalah pendapat jumhur dan beristidlal pendapat jumhur ini dari hadith yang mana hadith ini kefirjiddan walata'am maka di dalam hadith ini datang dari dua sahabat dari Abi Hurairah dan yang kedua dari Aisyah maka yang pertama dari hadith Diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidhi dan Al-Bayhaqi dari Jalan Uthman Ibni Muhammad Al-Aknasi dari Said Al-Makburi dari Abi Hurairah yang mana disebutkan di dalam hadith berkata Rasulullah s.a.w. ala'alhi wasallam wa fitru'kum yawma tuftirun wa adha'kum yawma tadha'una wa sawmukum yawma tasumun maka puasa kalian bersama suatu negeri pemerintahnya dan kaum muslimin melaksanakan puasa dan berbukanya kalian hari Eid Idul Fitr Diriwayatkan oleh Imam Ash-Syafi'i di dalam musnadnya dan Imam Ash-Syafi'i mempunyai kitab musnad dan dikeluarkan hadith ini oleh Imam Ash-Syafi'i di dalam musnadnya Maka Diriwayatkan oleh Imam Ash-Syafi'i di dalam musnadnya dari jalan Abdul Muttallib dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah dan disini Sofi'ah bintu Abdul Muttallib yang meriwetkan dari Urwah dalam keadaan Do'if berkata Imam Ibn Ma'in Lashayy berkata Abu Hatim Shayhun Maka kesimpulannya dari dua hadith dari hadith Abi Hurairah dan dari hadith Aisyah yang Do'if bisa naik hadith ini kepada derajat Sohih Ligoiri Kembali kepada hadith yang kita hukumi tadi Sohih Ligoiri dan hadith ini disaihkan oleh Syekh Kami Mubil Alwadi'i dan juga Syekh Al-Albani Rahimahum Allah Maka lapatnya disini Puasalah kalian bersama kaum muslimin dan pemerintahnya dalam suatu negeri kalian berpuasa dan berbuka lah hari Eid bersama pemerintah kalian dan kaum muslimin kalian berbuka Maka hadith ini seperti kami sebutkan tadi Sohih telah ditafsirkan oleh para ulama seperti dinukilkan oleh Imam At-Tirmidhi وَفَصَّرَ بَعْدُ أَهْلِ الْإِلْمِ هَدَى الْحَدِيثِ فَقَوْلَ إِنَّمَا مَعْنَا هَدَى أَنَّصْوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَالْجَمَاءَ وَأُذْمَا النَّاسِ maknanya disebutkan oleh Imam At-Tirmidhi يَعْنَا هُسْكُتُوا وَإِلَا رُحُلُوا إِرْحَلُوا وَإِلَا أُسْكُتُوا Maka ditafsirkan oleh para ulama makna dari hadith ini bahwa makna hadith ini bahwa berpuasa masuknya puasa dan berbuka masuknya hari Eid itu harus dengan para kaum muslimin yang ada dan pemerintah yang ada makna di dalam hadith ini menjadi pendalilan bagi kita dari pertanyaan bagaimana ormas yang ada diantara kita masih di negeri Indonesia yang mana mereka melaksanakan puasa tidak sesuai dengan pemerintah baik sebelumnya atau bisa jadi setelahnya maka jawabnya lebih baik mengikuti pemerintah pertama berdalil dengan hadith dua tadi dari Abi Hurairah dan dari Aisyah kuasa lah kalian seperti manusia berpuasa dalam suatu negeri dan berbuka lah dengan Idul Fitr dan Idul Abha kalian bersama pemerintah dan kaum muslimin hadith ini sahih dan ini adalah perintah Nabi dan anjuran Nabi kepada kaum muslimin agar apa agar kaum muslimin tidak sedikit-sedikit terjadi khilaf tidak sedikit-sedikit terjadi perbedaan bahkan dalam permasalahan masuknya bulan Ramadan pun susah terus terjadi ikhtilaf sepamu berikutnya selamat menikmati